Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat rongsok ingin tahu apa yang menyebabkan nyusutnya barang rongsokan nah sahabat rongsok bisa simak pembahasannya dalam video berikut ini penyusutan adalah salah satu faktor penyebab untung ruginya usaha sahabat rongsok semua jadi besar kecilnya penyusutan itu itu sangat mempengaruhi usaha sahabat rongsok semua jadi kalau untuk sahabat rongsok yang saat ini mungkin hanya punya lapak dan juga memproses siap giling jadi barangnya itu jadi siap giling terus dikirim ke penggilingan itu penyusutannya hanya sekali yaitu penyusutan saat proses siap gilingnya nah kalau sahabat rongsok yang saat ini mungkin sebagai penggiling pemula itu penyusutannya sudah dua kali kalau beli barangnya itu barang gelondong yang pertama nyusut di saat proses siap gilingnya yang kedua itu nyusut di saat proses penggilingannya nah disini ya dalam video ini saya akan membahas khusus untuk proses siap gilingnya nyusutnya itu karena apa saja nah untuk yang video berikutnya itu saya akan membahas tentang penyusutan atau penyebab penyusutan di saat proses penggilingannya ya nah sebelum saya lanjutkan pembahasan tentang apa sih yang menyebabkan penyusutan itu ya sahabat rongsok bisa bantu saya dengan cara menekan itu di bawah video ini itu ada tulisan subscribe warna merah itu bisa sahabat rongsok tekan nah setelah itu kan akan berubah warna hitam nah sebelahnya ada tombol lonceng bisa sahabat rongsok tekan itu ya jadi di saat saya nantinya akan membuat video tentang rongsok itu ada pemberitahuan ke sahabat rongsok semua nah ini subscribe ini gratis gak bayar kalau yang sudah warna hitam berarti sudah subscribe jangan ditekan lagi nanti malah berubah merah nah sahabat rongsok pembahasan seperti ini di saat proses siap giling itu penyusutan yang pertama yaitu di karung di karung itu karung ini itu kesannya memang sedikit tapi kalau untuk barang satu truk barang satu truk dengan ukuran karung yang sebesar ini ukuran karung yang sebesar ini itu kalau satu truk itu minimal 60 karung yang sahabat rongsok minimal 60 karung jadi nanti sahabat rongsok bisa bisa kalkulasikan ya satu karungnya itu berapa kebetulan kalau yang karung yang ini ini kering ini kering dan juga masih bersih nah kalau karung lapak itu sahabat rongsok biasanya itu dipakai berulang kali ya jadi udah kotor selain kotor juga bekas-bekas oli itu akan menyebabkan karung itu lebih berat nah bisa dibayangkan kalau misalkan sebanyak 60 atau 70 karung itu akan volumenya juga akan banyak nah setelah itu penyusutan yang kedua yaitu dari barangnya nah dari barangnya kebetulan ini belinya ember warna tapi ternyata disini banyak jenis-jenis lain yang gak masuk di ember warna ini adalah ember hitam ini kan harganya selesai dibawah dari barang yang berwarna nah selain itu juga penyusutan barangnya itu yaitu di kerasan kerasan seperti ini ini kerasan pad kecil nah ini akan menyebabkan penyusutan seperti itu nah setelah itu juga dalam proses jatuh ini itu kan lidnya seperti ini ini masuk kita lepas untuk proses siap giling seperti ini nah ini kan lidnya harus hilang nah lidnya nantinya masuknya ke sampah nah ini penyusutan sampah ya nah penyusutan sampah ini ada juga seperti ini jadi kalau untuk proses siap giling itu barang kan harus sesuai dengan permintaan jari di gilingnya ya ukuran mesinnya berapa nah itu nanti kalau barangnya terlalu besar itu biasanya akan kita pecah misalkan ini kita pecah saat pemecahan saat pemecahan seperti ini akan ada patahan-patahan kecil dan ini tidak semuanya akan terpungut nantinya nah ini akan menjadi sampah nah itu termasuk dalam penyusutan jadi dalam video saya sebelumnya untuk proses penggilingan ya itu nyusut barangnya itu sekitar 25% tapi kalau barang seperti ini bisa lebih ya bisa di atas 25% ya pertimbangannya 25% yaitu 10% itu penyusutan di saat proses penggilingan di saat proses pesortiran siap giling dan yang 15% itu penyusutan di saat proses penggilingan nah untuk penyebab penyusutan pada proses penggilingan itu akan saya bahas pada video saya selanjutnya terima kasih